Lembah nirmala jelit 45. Dengan langkah lebar dia maju beberapa tindak ke muka, lalu serunya lantang, hei tua beangka, kita telah berjumpa lagi siapa tau si unta sama sekali tidak menggubris, malahan suara dengkurannya makin lama semakin bertambah nyaring. Mendengkol juga perasaan melihat lagak musuhnya, dengan gemas dia menginjak kaki si unta keras-keras, kemudian serunya, hei tua beangka, aku sedang menunggumu di sini, mengapa kau tidak segera bangun untuk berbicara biarpun sudah diinjak kakinya keras-keras, namun si unta masih mendengkur dengan kerasnya. Melihat lagak kelawannya ini, habis sudah kesabaran, dia segera mengayunkan telapak tangannya dan siap melancarkan pukulan pada saat itulah si unta baru melompat bangun dan berteriak, hei kunyu kecil, mau apa kau kemari? Apakah ingin berebut dagangan dengan abangmu melihat dia sudah bangun, sambil menahan diri berkata, hei tua beangka, aku menantimu bangun dari tidur untuk diajak berangkat bersama, hei bocah keparat, siapa yang mengutusmu kemari untuk menungguku? Aku harus membunuhnya sekarang juga, tapi secara tiba-tiba dia menghentikan pembicaraannya kemudian berseru pelan hei jangan berisik dulu, ada orang datang kemari secara lamat-lamat pun mendengar suara derap kaki kuda yang bergema datang dari kejauhan sana dalam waktu singkat rombongan manusia berkuda itu sudah berada di depan mata. Mendadak terdengar si unta berteriak lagi, aduh celaka, aku salah melihat orang dalam waktu singkat belasan ekor kuda jempolan itu sudah berada di depan mata, berada dalam keadaan begini tak sempat lagi buat kedua orang itu untuk melarikan diri. Si unta segera berteriak lagi, Kim Tisya berada di sini, kenapa kalian sukma-sukma gentayangan tidak segera turun dari kuda sebetulnya rombongan itu sudah hampir melintas lewat dari situ, tapi begitu mendengar teriakan dari si unta, separuh dari rombongan itu sering tak menghentikan lari kudanya dan melompat turun dari kuda masing-masing. Sebelum Kim Tisya sempat melihat dengan cepat siapa gerangan yang datang, si unta telah berbisik, Hei bocah keparat, coba bantulah aku menahan serbuan mereka, kawanan cecungguk pencabut nyawa itu telah berdatangan semua, dengan cepat Kim Tisya membalikkan tubuhnya, kini di hadapannya telah berdiri tujuh, delapan orang lelaki kekar berbaju hijau. Terdengar salah seorang di antara mereka berteriak keras, Kim Tisya, kau hendak kabur kemana lagi sementara pembicaraan masih berlangsung, deruan angin pukulan telah dilontarkan ke tubuh si unta serta Kim Tisya. Buru-buru si unta berteriak lagi, bocah keparat cepatkah sambut serangan itu, buru-buru Kim Tisya mengeluarkan jurus kecerdikan menyelimuti seluruh langit dari ilmu Taigoan Sinkang untuk menyambut datangnya ancaman musuh dalam waktu singkat pemuda itu pun bertarung melawan tiga, empat orang musuhnya. Ketika melihat pertarungan telah berlangsung, si unta segera membalikan badan dan melarikan diri dari situ meninggalkan Kim Tisya seorang yang masih bertempur. Melihat itu, buru-buru Kim Tisya berteriak, hei tua bangka celaka, kau jangan kabur dari sini dari kejauhan sana kedengaran suara si unta menyahut, hei bocah kunyuk, apalagi aku datang terlambat, barang berharga itu bisa diketahui orang lain, lebih baik kau bantulah aku untuk mengundang mereka sejenak. Lari si unta memang amat cepat, sementara pembicaraan berlangsung, bayangan tubuh sudah lenyap dari pandangan metu dalam keadaan begini mustahil buat Kim Tisya untuk meloloskan diri dengan begitu saja. Melihat si unta kabur meninggalkan taman tersebut dia cuma bisa menggertak gigi menahan diri. Sesungguhnya si anak muda itu pun tidak berminat untuk melanjutkan pertarungan akan tetapi ketiga, empat orang musuhnya ternyata bukan manusia sembarangan, untuk berapa saat lamanya Kim Tisya dipaksa sampai kalang kabut dan terdesak dalam posisi yang amat berbahaya. Betapapun mendongkol dan gelisahnya Kim Tisya ketika itu, semua perasaannya tak mampu terlampiaskan keluar, saking gelisahnya dia seperti seekor semut yang kepanasan di atas kuali panas, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Mendadak terdengar salah seorang penunggang kuda itu berteriak dengan suara keras, hiocu sekalian, tak usah menunda waktu gara-gara bocah keparat itu lagi, ayuh kita harus berangkat secepatnya tapi orang yang mengaku sebagai Kim Tisya ini harus dibekuk sekalian, sahut seseorang lantang. Secara beruntun Kim Tisya melepaskan dua buah serangan dasyat dengan jurus mati hidup di tangan takdir serta kelincahan menguasai empat samudera, kontan saja ketiga orang musuhnya berhasil didesak mundur. Begitu melihat ada kesempatan yang sangat baik di depan mata, Kim Tisya segera manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia membalikan badan kemudian kabur dari situ menuju ke arah mana si unta pergi tadi. Biarpun baru pertama kali ini dia mengambil sikap untuk melarikan diri dari suatu pertarungan, akan tetapi dalam keadaan begini Kim Tisya tak ingin berpikir panjang lagi. Sayang sekali walaupun Kim Tisya dapat lari dengan cepat, para pengejarnya bukan manusia-manusia kemarin sore yang tak mampu berlari cepat, dalam sekejap mata ada delapan orang lelaki kekar berbaju hijau yang membuntuti dari belakangnya secara ketat. Sudah sekian lama Kim Tisya mencoba kabur selekasnya, tapi ia tak pernah berhasil melepaskan diri dari kejaran mereka. Pada saat itulah dia sampai di suatu tebing yang tinggi, dengan dasar ilmu meringankan tubuh yang tak seberapa Kim Tisya tak berani melompat ke bawah, akibatnya sementara dia masih ragu-ragu. Kedelapan orang pengejarnya telah mengepung datang dari empat penjuru. Empat gulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung dilontarkan ke arah pemuda itu dalam gugup dan kalutnya. Buru-buru Kim Tisya mengeluarkan ilmu ciat KH ini KHI sinkangnya untuk menahan serangan, sementara sepasang tangannya diayunkan ke muka menyambut serangan musuh dengan jurus kelincahan menguasai. 4 Samudra Blaha'am, di tengah getaran keras yang diselingi 4, 5 kali benturan nyaring, tampak air dan debu beterbangan di angkasa, tahu-tahu tubuh Kim Tisya sudah terpental sejauh 5 kaki lebih dan jatuh terjungkal ke atas tanah. Saat itulah seorang lelaki berbaju hijau mengangkat tinggi-tinggi sebuah tanda perintahnya seraya berteriak keras, tanda perintah Tai Seng Leng Hu berada di sini, ku perintahkan Kailan segera berangkat barang siapa berani melanggar perintah ini segera dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perkumpulan turut perintah sahut. Kedelapan orang lelaki berbaju hijau itu serentak. Sebelum berangkat meninggalkan tempat tersebut, terdengar kawanan jago itu melirik sekejap ke arah Kim Tisya dan berseru, ternyata orang ini cuma gadungan, Kim Tisya terkenal sebagai manusia yang paling sukar dilayani dalam dunia persilatan, mana mungkin gak akan melarikan diri dari pertarungan ucapan Tan Hiocu memang benar, orang ini pasti gadungan ayoh kita teruskan perjalanan sambung yang lain tak lama kemudian suasana di sekeliling tempat itu pun pulih kembali dalam keheningan, di atas pasir yang kersang tinggal Kim Tisya seorang masih terkapar di situ, sekalipun dia anggap sebagai gadungan, namun jiwanya berhasil diselamatkan dari lubang jarum. Waktu itu Senja telah menjelang tiba, tiba-tiba dari arah jalan raya sana muncul seorang perempuan ketika perempuan itu melihat ada orang terkapar di tepi jalan, ia segera mendekati sambil memeriksa keadaannya, tapi tiba-tiba saja ia berteriak kaget, bocah, kenapa bisa kau sambil berseru dia memeriksa keadaan Kim Tisya dengan lebih seksama lagi, sewaktu tak berhasil ditemukan tanda luka, dengan perasaan lebih lega dia bergumam, rupanya cuma jatuh tak sadarkan diri, setelah itu ia bergumam lagi, di sini tak ada air, bagaimana caraku untuk menyadarkan dia, tapi menolong orang paling penting, terpaksa aku harus bertindak menurut keadaan bicara sampai di situ dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, setelah yakin di sana tak ada orang. Perempuan tadi segera melepaskan celananya dan berjongkok di atas kepala Kim Tisya. Tak lama kemudian pancaran air kencingnya telah menyirami seluruh tubuh Kim Tisya hingga basah kunyuk, dalam suasana beginilah pelan-pelan Kim Tisya tersadar kembali dari pingsannya, dia mencoba memperhatikan sekejap sekitar situ. Tubuhnya masih berbaring di atas pasir, tapi lima kaki di sisinya telah bertambah dengan seorang perempuan. Perempuan itu sangat dikenal olehnya, begitu bersuah dengannya, Kim Tisya segera melompat bangun seraya berteriak keras, Lin-lin, Lin-lin, dengan air mati bercucuran, perempuan itu berseru pula, engkau Tisya, aku telah mencarimu dengan bersusah payah. Kim Tisya segera memeluk tubuh Lin-lin dalam rangkulannya, menciumi pipi dan bibirnya, lalu berbisik, kau semakin kurus, kau pun bertambah kurus sahut Lin-lin penuh rasa cinta. Mendengar itu Kim Tisya segera tertawa terbahak-bahak. Hah, haeah, 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 hae. Hampir setiap hari aku berkelahi dengan orang bagaimana mungkin tubuhku tidak bertambah kurus. Engkau, Tisya, mengapa sih setiap hari kau mesti berkelahi. HMMM kawanan telur busuk itu selalu mencari gara-gara denganku sahut Kim Tisya menahan rasa dongkol. Engkau, Tisya, bukankah ilmu silatmu sangat hebat? Masa masih ada orang yang berani mencari gara-gara denganmu sekalipun memiliki ilmu silat bukan berarti bisa menjamin keselamatan hidup sendiri. Hal ini masih tergantung pada sikap serta watak orang tersebut. Apakah cukup jujur dan terbuka atau tidak seperti misalnya kesembilan orang abang seperguruanku itu, bukankah nama besar mereka tersohor di seantro jagad? Bukankah ilmu silat mereka sangat hebat dan luar biasa? Tapi nyatanya dari sembilan orang ada lima orang di antaranya telah mampus secara konyol. Apakah hal ini bukan merupakan contoh yang jelas sekali Lin-Lin segera menghela nafas sedih? Ah 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 ah, rupanya begitu, aku masih menganggap hanya kaum wanita seperti kami saja yang sering dianiaya orang, dalam persoalan ini tak ada bedanya antara pria dan wanita, semuanya sama saja seperti perempuan yang bernama Dewi Nirmala, lelaki seperti mana yang tidak menaruh tiga bagian rasa takut kepadanya. Apakah kau pun takut dengan Dewi Nirmala? Tanya Lin-Lin penuh rasa khawatir. Siapa bilang aku takut kepadanya, aku sempat bertarung sebanyak dua kali melawan dia. Dia tak bisa berbuat apa-apa denganku, bahkan sekarang dia sedang mencari-cari jejakku dia toh seorang wanita, buat apa mencari dirimu? HMM, kalian orang lelaki memang tak ada yang baik. Seru Lin-Lin tak senang hati, nada suaranya jelas mengandung nada cemburu cepat-cepat. Kim Tisya memeluk pinggangnya rat-rat dan berseru memberi penjelasan adik Lin-Lin, mengapa kau memaki diriku juga? Dewi Nirmala mencari diriku karena alasan yang lain. Lin-Lin berusaha merontan namun usahanya tak pernah berhasil, terpaksa katanya sengit. HMM, kalau seorang wanita mencari seorang lelaki, alasan apalagi yang digunakan. Tapi adik Lin, kau jangan salah paham. Kim Tisya merasa sangat gelisah. Melihat pemuda itu panik, Lin-Lin segera berkata serius, pokoknya jika kau tidak mengaku sendiri, jangan salahkan bila aku tak akan menggubris dirimu lagi. Selesai berkata dia segera melengus ke arah lain. Adik Lin, kau memang keterlaluan. Dewi Nirmala mencari aku karena dia sedang mengincar ilmu silatku. Tapi Lin-Lin tetap tak percaya, serunya dingin. Bukankah ilmu silatmu tak mampu mengungguli dirinya, buat apa dia mengincar ilmu silatmu itu? Sudahlah, kau tak perlu membohongi aku dengan kata-kata yang manis, sekalipun aku tak mengerti ilmu silat. Kalau teori semacam itu mah cukup kupahami Kim Tisya memang seorang pemuda yang tak pandai berbicara, apalagi dalam keadaan panik begini, dia semakin kebingungan dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Lama-kelamaan watak kerbaunya segera kambuh kembali, dengan suara lantang dia segera berteriak, Adik Lin, aku tak akan berbicara lagi denganmu, pokoknya aku berbuat demikian demi dirimu. Aku bersedia angkat sumpah, sambil bicara ia segera berlutut di atas tanah dan bersumpah dengan suara nyaring, demi tian di atas langit, Kim Tisya bersumpah tak punya hubungan apa-apa dengan perempuan yang bernama Dewi Nirmala. Biar aku berbohong biar guntur menyambarku sehingga aku mati secara mengenaskan menyaksikan keseriusan Kim Tisya di saat mengangkat sumpahnya, dari marah Lin Lin menjadi kegirangan setengah mati. Tidak menunggu sampai Kim Tisya bangkit berdiri seperti seekor burung yang pulang sarang dia segera menubruk ke dalam pelukannya. Dipeluk oleh gadis pujaan hatinya secara hangat dan begitu meserah, kontan saja semua kesalahan dan kemas bulan yang dialami Kim Tisya selama berapa hari ini tersapu lenyap hingga tak berbekas. Lin Lin sendiri pun harus bersusah payah selama belasan hari lamanya sebelum berhasil menemukan kembali jejak kekasih hatinya, dalam gembiranya yang meluap-luap tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Kim Tisya benar-benar mencintai Lin Lin, melihat gadis itu menangis, ia segera menjilati air matanya hingga mengering. Rasa asin yang bercampur aduk mendatangkan suatu perasaan yang aneh dalam hati kecilnya. Lin Lin merasa kegelisahan setengah mati, dia menggeliat kian mesrah dalam pelukan pemuda tersebut. Akibatnya Kim Tisya merasa amat terangsang, dia segera memeluk tubuh Lin Lin semakin kencang lagi membuat gadis tersebut hampir saja tak dapat bernapas. Sampai lama kemudian. Dengan napas tersengkal-sengkal, Lin Lin berbisik, Engkau Tisya, aku benar-benar tak tahan, tentu saja Kim Tisya enggan melepaskan gadis tersebut dengan begitu saja, dia tetap memeluknya dengan amat kencang. Akhirnya Lin Lin berbisik dengan napas terengah-engah, Engkau sayang, hari sudah hampir gelap lepaskanlah aku dari pelukanmu. Toh waktu di kemudian hari masih panjang, buat apa kau mesti tergesa-gesa dalam keadaan begitu mendengar perkataan tersebut, Bagaikan baru sadar dari impian dengan sepasang meti merah membara Kim Tisya mengawasi wajah Lin Lin tanpa berkedip. Kembali Lin Lin berkata dengan suara lembut, Engkau yang baik, ampunilah aku di kemudian hari aku pasti menuruti semua permintaanmu, Tapi jangan sekarang, Kim Tisya segera memeluk tubuh si Nona dan mengecup bibirnya dengan mesraha setelah itu Karanya, adikku sayang, kau sendiri yang berjanji begitu, lain kali jangan sangka lagi Yeaa, koko, aku tak akan ingkar janji, setelah peroleh janji dari gadis tersebut. Kim Tisya baru melepaskan pelukannya dan mengajak Lin Lin meneruskan perjalanan menelusuri jalan raya. Setelah menempuh perjalanan setian lama akhirnya sampailah kedua orang itu di tepi sebuah dermaga, Kebetulan di sana terdapat sebuah perahu yang siap berlayar. Melihat itu, dari kejauhan Kim Tisya telah berteriak keras, Eh, 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 tunggu sebentar, aku mau menumpang perahu kalian sambil membopong tubuh Lin Lin, Dia segera berlarian dan melompat naik ke atas perahu. Tentu saja kejadian tersebut sangat menggemparkan semua orang, Tak heran kalau orang-orang yang berada di atas perahu sama-sama mengawasi gerak-gerik mereka dengan pandangan terkejut. Sampai Kim Tisya melotot ke arah mereka, Orang-orang itu baru melengos ke arah lain dan tak berani banyak mencari urusan. Tali pengikat perahu telah dilepaskan tukang perahu sudah mulai menggerakkan bambu galanya untuk mendorong perahu menuju ke tengah sungai. Tiba-tiba, saat itulah terdengar seseorang berteriak keras dari tepi pantai. Tukang perahu, tunggu sebentar, lolap juga ingin menumpang perahu kalian. Teriakan orang itu amat nyaring bagaikan suara genta, suaranya jauh lebih hebat daripada teriakan Kim Tisya tadi. Semua penumpang perahu segera berpaling ke arah mana berasalnya suara teriakan itu, tampak di atas daratan lebih kurang sepuluh kaki dari dermaga tampak sepasang pendekta sedang berlarian mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Kim Tisya menjadi agak tertegun, pikirnya, besar amat lagak kawesyo itu, belum habis singatan tersebut melintas lewat, langkah perjalanan pendekta itu tampak semakin bertambah cepat lagi, dalam waktu singkat mereka telah tiba di tepi pantai. Ternyata mereka adalah seorang pendekta setengah umur dan seorang pendekta muda. Yang setengah umur berusia antara 30 tahunan, tubuhnya tinggi besar dan mengerikan sekali, kepalanya amat besar dengan pinggang yang amat kasar dan gemuk. Pada batok kepalanya yang gundul licin tertera sembilan buah bekas cap yang dalam, mukanya bulat gemuk dan danannya seperti sebuah patung dalam kuil saja. Sebaliknya hwesyo yang seorang lagi justru mempunyai dan danan yang bertolak belakang. Kalau ditinjau dari usianya mungkin dia baru berumur 20 tahunan, bertubuh kecil, ramping dengan hidung yang mancung dan bibir yang kecil, terutama sekali sepasang matanya nampak amat jeli dan bening. Bila kedua orang itu berjalan bersama, maka dapat dibilang yang satu gemuk yang lain ceking, satu tampan, dua perbedaan yang menyolok sekali. Saat itu mereka berdua telah tiba di tepi pantai, jaraknya dengan perahu tinggal satu kaki lagi. Mendadak. Diiringi desingan angin tajam, tahu-tahu sepasang pendepak itu sudah berlompatan naik di atas perahu, langkah tubuhnya ringan bagaikan daun kering, ternyata perahu kecil itu sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Agaknya semua penumpang perahu tahu kalau di tempat itu banyak terdapat cagoan lihai, tak seorang pun di antara mereka yang banyak komentar atau memperhatikan dengan seksama. Hanya Kim Tisya dan Lin Lin saja yang memandang berapa kejap terhadap dua orang Hwasyo tersebut. Dengan cepat Lin Lin menundukkan kepalanya rendah-rendah dengan wajah merah padam, ia tak berani memandang kedua orang Hwasyo itu lagi. Kim Tisya yang seksama-segera menyaksikan bagaimana si Hwasyo gemuk itu dengan sepasang metu bajingannya sedang mengawasi tubuh Lin Lin dari atas hingga ke bawah, tanpa terasa lagi dia mendengus dingin dan semakin memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah mengambil tempat duduk tiba-tiba Hwasyo tampan itu berkata kepada S. Hwasyo gemuk, Su Heng, kenapa perahu ini pun ada tikusnya? Agaknya untuk berapa saat si Hwasyo gemuk itu tidak memahami apa yang dimaksud. Dia nampak agak tertegun sejenak setelah mendengar perkataan itu, kemudian sambil tersenyum katanya, Sute, mengapakah selalu gemar bergurau? Perahu ini tidak terbang melayang tidak pula menginjak daratan. Dari mana bisa muncul tikus? Sebetulnya kau telah melihat di mana dengan pandangan ngeri Hwasyo tampan itu melotot sekejap ke arah Kim Tisya, lalu sengaja berteriak keras, Su Heng, bukankah yang berjongkok di situ adalah seekor tikus Hwasyo gemuk itu mengirarkannya maksudkan Lin Lin? Merasa rahasia hatinya sudah terbongkar, dia pun berseru. Sute, mana mungkin tikus itu berani berjongkok untuk dipertonton orang lain bicara sampai di situ? Dia segera membisikkan sesuatu di sisi telinga rekannya membuat Hwasyo tampan tadi tertawa terkekeh-kekeh, nampaknya perkataan tersebut telah membangkitkan rasa gelinya. Saat itulah. Kebetulan Hwasyo gemuk itu melotot kembali ke arah Kim Tisya, ketika dilihatnya pemuda tersebut sedang mengawasi si Hwasyo tampan-tanpa berkedip. Dia segera mendelik dan dengan wajah berubah hebat bentaknya, anjing budukan, jika kau berani sembarangan melotot lagi, jangan salahkan bila ku korek keluar sepasang metu anjingmu itu tentu saja Kim Tisya menjadi panas hatinya setelah mendengar ucapan mana, baru saja dia akan mengumbar hawa amarahnya, Lin-lin telah menghalangi niatnya itu dengan cepat. Terdengar Lin-lin berseru sambil tertawa, Koko, coba lihatlah betapa indahnya Biang Lala Senja, Kim Tisya mengetahui maksud tujuan gadis tersebut mendengar perkataan mana terpaksa ia harus menahan rasa gusarnya dan melengos ke arah yang lain terdengar Hwasyo tampan itu berkata lagi, Wah, tikusnya sudah kabur, Suheng tikus manakah di kolong langit ini yang tidak takut dengan manusia bicara sampai di situ ia segera tertawa, wajahnya kelihatan sangat bangga. Kim Tisya tetap berpura-pura tidak mendengar, ia sama sekali tidak menggubris ajakan lawan tak lama kemudian. Ketika secara kebetulan Lin-lin berpaling tiba-tiba saja dia menyaksikan di balik jubah pendekta si Hwasyo tampan yang agak tersingkap lamat-lamat dia melihat ujung gaun berwarna merah yang berkibar terhembus angin. Sebagai seorang wanita sudah barang tentu Lin-lin mengetahui apa arti dari semuanya itu, dengan cepat dia pun mengetahui bahwa si Hwasyo gemuk tampan tersebut merupakan hasil penyaruan dari seorang wanita. Buru-buru bisiknya kepada Kim Tisya, Koko, si pendekta kecil itu hanya pendekta gadungan baru selesai ucapan dari Lin-lin, terdengar si Hwasyo gemuk dan Hwasyo tampan itu sudah tertawa dingin. Tiada hentinya, jelas perkataannya itu sempat terdengar juga oleh kedua orang tersebut. Dengan angkuh Kim Tisya berpaling, ia saksikan Hwasyo tampan itu menundukan kepalanya dengan cepat. Sepasang pipinya berubah menjadi merah padam, jelas ia merasa sangat malu hingga keadaannya nampak mengenaskan sekali. Sebaliknya si Hwasyo gemuk itu melotot bulat-bulat seperti matuk kerbau saja, dengan cahaya merah berapi dia mengawasi lawannya tanpa berkedip sepasang giginya saling beradu gemerutukan Kim Tisya menjadi sangat kegelian sekali, tak kuasa lagi serunya sambil tertawa, adik Lin, sebetulnya tikus yang takut manusia, atau manusia yang takut tikus Lin-lin melotot sengit, dia menyalahkan pemuda kekasihnya yang banyak bicara. Tapi Kim Tisya tak ambil peduli, sekali lagi dia tertawa angkuh. Tak lama kemudian titik, perahu sudah merapat di daratan, para penumpang pun beruntun turun ke darat, agaknya kedua orang Hwasyo itu sengaja berjalan di paling belakang. Mereka menunggu sampai Kim Tisya yang membimbing Lin-lin melangkah naik ke papan penyeberangan lebih dulu sebelum mereka berdua membuntuti dari belakang. Dasar kaum wanita berhati kecil, Lin-lin melewati papan penyeberang tersebut menuju ke daratan. Kim Tisya sendiri pun takut Sinona kekasih hatinya tercebur ke dalam air, dengan berhati-hati sekali dia membimbingnya melewati papan penyeberangan itu. Dengan susah payah akhirnya Kim Tisya berhasil membimbing Lin-lin mencapai setengah jalan. Pada saat itulah tiba-tiba Hwasyo gemuk yang berjalan di belakangnya melepaskan sebuah pukulan dengan jurus naga sakti muncul di laut. Sodokan tangan kanannya langsung menghajar telak di atas punggung Kim Tisya dalam keadaan tak bersiap sedia, sama sekali mustahil bagi Kim Tisya untuk menghindarkan diri. Tak ampun lagi dia bersama Lin-lin segera terjungkal dari atas papan penyeberangan dan tercebur ke dalam air. Melihat serangannya berhasil dengan baik Hwasyo gemuk itu segera menarik tangan Hwasyo tampan dan melarikan diri dari situ. Masih untung tempat di mana Kim Tisya dan Lin-lin tercebur masih berada di dekat pantai, dan lagi pulair sungai itu tidak begitu terlalu dalam dengan cepat. Pemuda itu telah menarik Lin-lin dan mengajaknya naik ke atas daratan. Dan Lin-lin mengira pemuda tersebut berjalan kurang berhati-hati hingga terpeleset jatuh ke sungai, dengan penuh rasa kuatir ia bertanya, Koko, apakah kau terluka tidak aku tak apa-apa, bagaimana dengan keadaanmu sendiri aku hanya merasa sepasang kakeh kurada sakit dengan gemas Kim Tisya berseru, aku harus membunuh kedua orang itu serta mencincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Koko, siapa yang hendak kau bunuh tanya Lin-lin dengan wajah tak habis mengerti. Siapa lagi kalau bukan sepasang pendeta bajingan itu peristiwa tersebut dengan cepat menarik perhatian banyak orang, hampir semua mata, tertuju pada kedua orang muda-mudi yang basah kuyuk itu. Setibanya di atas daratan, Kim Tisya mencoba mencari jejak kedua orang Hwasyo tadi namun tak terlihat lagi, dalam keadaan basah kuyuk terpaksa kedua orang itu beranjak pergi dari situ dengan langkah tergesa-gesa. Setibanya dalam rumah penginapan, Kim Tisya dan Lin-lin bertukar pakaian sambil merubah dandanan mereka, sewaktu muncul kembali mereka berdua telah berubah seolah-olah dua manusia yang berbeda. Karena lapar mereka berdua pun memasuki sebuah rumah makan yang memakai merk Dian Kang Chulo, suasana di situ amat ramai. Baru naik ke atas loteng, Kim Tisya telah melihat bahwa kedua orang pendeta tadi berada pula di situ. Waktu itu mereka sedang bersantap dengan lahapnya, bukan saja hidangannya masakan berjiwa, lagi pula minum arak. Tanpa mengucapkan sepatah katapun Kim Tisya mencari tempat duduk yang bersebelahan dengan mereka. Kebetulan si Hwasyo gemuk itu mendongakan kepalanya, ketika melihat Kim Tisya serta Lin-lin duduk di samping mereka, ia nampak tertegur dan berpikir. Heran, mengapa seranganku tadi tak berhasil membunuh bocah keparat itu? HMM, kini mereka datang mengantarkan diri lagi, betul-betul jalan ke surga tak ditempuh. Jalan ke neraka justru dipilih jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam nanti, dalam gembiranya ia segera meneguk habis tiga cawan arak sekaligus. Mungkin karena terpengaruh oleh arak ternyata pendeta gemuk itu tak sempat berpikir apa sebabnya serangan yang biasanya berhasil menghancurkan isi perut orang lain, kini tidak membaringkan hasil yang baik bagi pemuda lawannya. Begitulah, tak sampai setengah jam kemudian Kim Tisya pun sudah selesai bersantap. Lin-lin meski merasakan ketegangan suasana di sekitar sana, namun dia tak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, oleh sebab itu dia cuma mengikuti perubahan situasi dengan tenang. Mendadak. Ketika si Hwasyo gemuk itu sedang bersantap dengan lahapnya, ia mendengus tertahan secara tiba-tiba. Rupanya dia merasa mulutnya dijejali dengan sebuah benda yang empuk, berminyak dan panas sekali rasanya. Saking banyaknya benda itu menyumbat mulutnya, untuk sesaat dia tak mampu untuk mengeluarkannya sekaligus, akibatnya keadaan Hwasyo itu menjadi lucu sekali. Dia harus mengeluh sambil repot mengorek keluar benda tadi dari mulutnya. Setelah berusaha sampai lama sekali, benda-benda itu baru dapat terkorek keluar semua. Kim Tisya yang melihat kejadian itu kontan saja mengejek sambil tertawa, haaah, 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 inilah yang disebut daging terbang memberi makan tikus tak terlukiskan rasa gusar si pendekta gemuk itu, darah panasnya serasa mendidih, tanpa banyak bicara lagi dia melompat bangun dari tempat duduknya dan langsung menerjang ke arah Kim Tisya. Sepasang telapak tangan raksasanya dengan menggunakan jurus jenderal langit memberi cap secepat sambaran petir langsung dihantamkan ke atas batok kepala lawan waktu itu, Kim Tisya sendiri pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dengan jurus kedamaian menenangkan sembilan langit dari ilmu Tai Goan Sintang, ia sambut datangnya serangan lawan agaknya Hwasyo gemuk itu tak mengira akan kelihayan musuhnya, begitu sepasang tangan saling beradu sama lainnya, kontan saja tubuhnya yang gemuk besar terpental mundur sejauh lima langkah dan tidak mampu lagi berdiri dengan tegak sesudah terhuyung sesaat akhirnya ia jatuh terduduk di atas tanah membuat mangkuk dan cawan bertumpahan di atas tanah. Untung saja si Hwasyo tampan itu tak bersikap lebih cekatan, dengan cepat dia membangunkan rekannya, dan kepada Kim Tisya serunya lengking, tempat ini kelewat sempit, kalau berani mari kita berbicara di luar saja agaknya Kim Tisya sudah mempunyai perhitungan yang matang, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menuntun Lin Lin dan diajak beranjak meninggalkan tempat itu. Setelah turun dari loteng rumah makan, kedua orang Hwasyo itu segera mempercepat langkahnya mengejar Kim Tisya berdua. Mendadak Kim Tisya membentak, keledai gundul, kalau berani kita berbicara di luar kota saja binatang kecil, tunggu saja sampai tanggal mainnya, akanku suruh kau rasakan kelihayan sahut Hwasyo gemuk itu sambil menahan rasa geramnya. Tak lama kemudian sampailah mereka berempat di sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian manusia. Melihat di sekitar tempat itu tak ada orang lagi, Hwasyo gemuk itu segera mendengus dan maju ke depan menghantam tubuh Kim Tisya. Waktu itu Kim Tisya takut Hwasyo gemuk itu melukai Lin Lin, dia tidak sempat lagi untuk menghindarkan diri. Dengan mengerahkan ilmu Ciat Kha ini kini ia siap menerima serangan tersebut dengan kekerasan. Tentu saja Hwasyo gemuk itu tak mengira kalau kepandayan yang paling diandalkan Kim Tisya adalah ilmu Ciat Kha ini Khi. Begitu serangannya yang gencar menghajar telak di atas bahu Kim Tisya, Tiba-tiba saja dia merasa seperti menghantam sebuah kapas saja, semua tenaganya seakan-akan lenyap dengan begitu saja. Bukan hanya begitu, saking besarnya tenaga yang dipergunakan, ia tak sanggup lagi untuk menahan diri, badannya langsung menyerunduk ke arah Hwasyo tampan itu cepat-cepat si Hwasyo tampan memegangi tubuhnya sambil berbisik. Suheng hati-hatilah, tikus itu cukup tangguh tampaknya Hwasyo tampan itu jauh. Lebih teliti, dalam sekilas pandangan saja ia sudah mengetahui kalau kepandayan silat yang dimiliki Kim Tisya cukup tangguh. Itulah sebabnya dia memperingatkan rekannya agar bertindak lebih hati-hati. Setelah berhasil berdiri tegak, dari malunya Hwasyo gemuk itu menjadi naik darah, sambil memutar senjata sekopnya ia segera membentak, bocah keparat, hendak kabur kemana kau dengan menggunakan jurus serangan tertangguh naga marah menggulung samudera. Dia melepaskan sebuah sapuan maut ke depan dalam waktu singkat tangin pukulan yang menderu-deru seperti amukan topan menyambar kian kemari dan mengepung seluruh arna. Kim Tisya sama sekali tidak menjadi gugup ataupun gelagapan, pedang lengguat kiamnya telah dipersiapkan sejak tadi, dengan jurus batu mereka bukit membelah dari ilmu pedang panca Buddha, ia sambut datangnya serangan lawan tra-a-a-a-a-anggek, di tengah dentingan nyaring yang menimbulkan percikaan bunga api, tahu-tahu senjata sekop di tangan Hwasyo gemuk itu sudah berubah lebih pendek Separuh bagian kontan saja kejadian mana membangkitkan hawa amarahnya, sambil menggertak gigi dia berkau-kauk marah, caci maki yang kotor pun berserakan keluar dari balik mulutnya. Melihat serangannya yang pertama mendatangkan hasil, dengan cepat Kim Tisya mengeluarkan jurus guntur menggelegar angin menderu untuk melancarkan serangan berikut. Sementara itu si Hwasyo tampan telah meloloskan senjata kebutannya begitu melihat senjata rekannya terpapas kutung oleh senjata lawan, bulu-bulu senjata kebutannya yang menyebar luas bagaikan bida dari menyebar bunga, dalam waktu singkat tampak percikan cahaya keperak-perakan menyebar kemana-mana dan menggulung pedang lengguat kiam tersebut. Melihat si Hwasyo tampan telah turun tangan menghadang Kim Tisya, si Hwasyo gemuk itu segera tertawa dingin, dari sakunya dia mengeluarkan tiga batang jarum sinloteng dan segera diayunkan ke depan seraya membentak keras, kena tiga cahaya bintang dalam posisi segitiga langsung menyambar ke tubuh Kim Tisya serta lin-lin ujung jarum sinloteng itu amat tajam lagi pula beracun amat ganas. Begitu mencium darah, darah itu segera akan bekerja dan menewaskan korbannya, boleh dibilang senjata tersebut merupakan senjata andalan Hwasyo gemuk itu. Sebagaimana diketahui, Kim Tisya paling tak becus dalam soal senjata rahasia, melihat datangnya ancaman tersebut, tergopoh-gopoh dia melejit ke udara untuk menghindarkan diri. Tapi saat itulah mendadak. Adu-u-u-u Lin-lin menjerit kesakitan lalu tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Kim Tisya menjadi terkejut sekali, cepat-cepat dia mengeluarkan dua jurus serangan berantai untuk mendesak mudur sepasang pendekta itu. Dengan manfaatkan kesempatan yang ada Kim Tisya melompat mudur sambil memeluk tubuh Lin-lin, tampak olehnya paras muka gadis itu pucat pias bagaikan mayat, darah segar bercucuran keluar dari bahunya yang teriweka parah. Terkejut bercampur gusar Kim Tisya melihat kejadian itu, dia tahu Lin-lin sudah kena bokongan musuh, dalam keadaan begini dia tak berminat lagi untuk melanjutkan perjalanan, untuk kedua kalinya dia mengambil langkah seribu untuk kabur dari situ. Hwasyo gemuk itu segera berteriak, bocah keparat, kau hendak kabur kemana tiba-tiba. Dari balik kegelapan malam terdengar seseorang berseru, kurang ajar, siapa yang begitu beriali, berani berkauk-kauk sembarangan di sini menyusul. Kemudian terdengar Kim Tisya berteriak marah, tua bangka celaka gara-gara ulahmu, aku cukup menderita dibuatnya, tak usah takut bocah kunyuk biar aku yang membereskan semua persoalan ini, ternyata orang yang munculkan diri saat itu adalah si unta. Kembali terdengar Kim Tisya membentak gusar, Tua bangka celaka, aku harus membacok mampus dirimu untuk melampiaskan keluar semua rasa mangka dan mendongkol dalam hatiku. Kau si bocah kunyuk benar-benar manusia tak tahu diri, bukan berterima kasih dulu kepada loto akomu, sekarang malah mengancam akan membacoku, benar-benar dunia sudah terbalik. HMM, mengapa aku harus berterima kasih kepadamu? Kasih kunyuk benar-benar tolol, Kalau bukan loto aku membantumu, bagaimana mungkin kau bisa temukan kembali perempuan dalam boponganmu itu? Betul-betul manusia tak tahu budi untuk berapa saat lamanya Kim Tisya dibuat terbungkam oleh perkataan si unta itu, dia tak tahu bagaimana mesti menjawab dalam pada itu, Hwasyo gemuk tadi sudah mengejar semakin mendekat, si Hwasyo tampan yang mengikuti dari belakangnya tiba-tiba berteriak keras, Su Heng, jangan lepaskan bocah keparat itu Kim Tisya pun makin berang, dia berteriak pula, Hei tua bangka, cepat jagakan keselamatan adik klinlin ku seraya berkata dia menurunkan gadis tersebut dari bopongannya, kemudian sambil meloloskan pedang lengguat kiamnya dia maju menyongsong kedatangan lawannya. Dengan hilangnya beban yang merisaukan hatinya, Kim Tisya segera merasakan semangatnya semakin berkobar, jurus-jurus serangan yang sangat tampuh dari ilmu pedang pancah buddha yang dikombinasikan dengan ilmu pukulan Tai Goan Sinkang segera dilontarkan secara beruntun. Mimpi pun si Hwasyo gemuk itu tak mengira kalau serangan dilancarkan Kim Tisya bisa berubah sedanas itu secara tiba-tiba dalam waktu singkat dia dibuat kalang kabut pakkaruan dan terdesak hebat. Suatu saat dia bersikap lengah hingga sebuah babatan kilat menyambar di atas tengkutnya. Tak sempat menjerit kesakitan lagi, Batok kepalanya yang gemuk besar tahu-tahu sudah terpapas kutung dari tubuhnya dan menggelinding jatuh ke atas tanah, tamat pula lah riwayat hidup Hwasyo gemuk itu. Hah Hwasyo tampan tersebut menjadi ketakutan setengah mati, tiba-tiba saja paras mukanya pucat pias bagaikan mayat, sambil menjadi kaget dia membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Waktu itu Kim Tisya sudah terlanjur naik darah, tentu saja tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, dengan suatu lompatan cepat ia mengejar ke muka, lalu pedangnya menyambar lagi ke depan. Aduh uuh uuh kasihan si Hwasyo tampan itu, Batok kepalanya segera terlepas pula dari tubuhnya tentu saja selembar jiwa pun ikut melayang menyusul arwah suhengnya ke alam baka. Si Unta segera maju ke depan menendang batok kepala itu, tiba-tiba kain penutup kepalanya terlepas hingga rambutnya yang panjang terurai, melihat itu ia pun berseru tertahan, wah-ah-ah-ah, rupanya betina, hei tua bangka dengan gelisah Kim Tisya berseru. Siapa suruh kau datang kemari, mana adik klinlinku si Unta segera mendehem berulang kali, lalu menjawab, Hei bocah kunyuk, lebih baik jangan bersikap kasar dihadapan lo toakumu, kalau aku sampai mendongkol dan kabur dari sini, kau bisa celingukan macam tikus kepanasan dengan gemas Kim Tisya mendesak maju ke depan, dan mencengkeram tengkuk si Unta, setelah itu teriaknya, tua bangka, akan kulihat kau hendak kabur kemana si Unta sama sekali tak menduga sampai ke situ, terpaksa katanya, siapa bilang aku hendak kabur? Padahal bila aku pingin kabur dari sini, dalam keadaan begini pun sama saja, Kim Tisya segera mengerahkan tenaganya mencengkeram tengkuk orang itu makin keras, tentu saja si Unta segera menjerit kesakitan Kim Tisya belum puas sampai di situ, kembali dia mencengkeram dengan lebih keras lagi. Akibatnya si Unta kesakitan setengah mati, air matanya sampai bercucuran keluar, tiba-tiba sepasang kakinya menjejak ke bawah kemudian tak bergerak lagi. Kim Tisya takut rekannya itu tercekik mati, buru-buru dia mengendorkan tangannya. Siapa tahu begitu dia mengendorkan cengkeramannya, si Unta segera meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman, kemudian melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi jauh, dia sempat berpaling seraya mengancam. Bocah kunyuk, kau benar-benar manusia tak tahu diri, tunggu saja pembalasanku Kim Tisya tak berani mengejar lebih jauh, apalagi mati hidup Lin-Lin belum diketahui, terpaksa dia membiarkan si Unta kabur meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke tempat semula, Lin-Lin sudah berada dalam keadaan tak sadar, tubuhnya terbanting kaku di atas tanah seerti orang mati. Menyaksikan kejadian ini, Kim Tisya segera mendepakan kakinya berulang kali dan menghela napas raya mengeluh, Oh adik Lin, akulah yang menyebabkan dirimu jadi begini, adik Lin, kau tak boleh mati. Adikku yang ku sayang, Biarpun Kim Tisya harus mengarungi ujung langit pun, aku harus menyelamatkan dirimu dari kematian, adik Lin, biar kita tak dilahirkan pada saat yang sama, aku ingin mati pada saat yang sama denganmu serta dikubur dalam satu liang yang sama, begitulah keadaan Kim Tisya waktu itu, dia hanya bisa merintih, mengeluh dan menelusuri jalan itu sambil membopong tubuh Lin-Lin dalam keadaan begini, dia tak ingin memikirkan persoalan yang lain, menyelamatkan jiwa Lin-Lin merupakan satu-satunya persoalan penting baginya sekarang. Malam sudah lewat, Fajar pun mulai menyingsing. Kim Tisya masih saja berjalan terus, dia tak mengenal arti lelah, juga tak mengenal arti lapar, sebab saat pertemuannya dengan Lin-Lin dirasakan terlalu pendek. Mendadak. Ia teringat kembali dengan lemtera hijau yang berada di tangan si pedang emas, dengan lemtera hijau, itulah dia baru bisa menyelamatkan jiwa Lin-Lin dari kematian tapi, dimanakah si pedang emas sekarang? Kemanakah dia harus mencari dirinya dengan termangu-mangu? Dia berdiri sambil termenung, akhirnya teringat olehnya akan gedung pembesar kanglam di mana si pedang kayu berada. Ya, mengapa aku tidak datang ke sana untuk melacaki jejak Toa Suhengku? Demikian ia berpikir. Karena dianggapnya hal tersebut merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh, Kim Tisya segera mengambil keputusan untuk menyerempet bahaya. Dengan menempuh perjalanan siang malam tanpa berhenti, akhirnya Kim Tisya berhasil tiba di tempat tujuan kemudian tanpa banyak berpikir panjang dia melompat di dinding pekarangan dan langsung menerobos masuk ke dalam gedung. Belum jauh dia menelusuri halaman rumah, mendadak dari balik kegelapan terdengar seseorang mementak keras, manusia dari mana yang berani mendatangi tempat ini? Hayo cepat berhenti ketika Kim Tisya mendungakan kepalanya dia segera mengenali orang yang berdiri di hadapannya adalah Kan Jin. Agaknya Kan Jin segera mengenali pula orang itu sebagai Kim Tisya, sambil mengubah nada suaranya dia berseru, oh oh oh, rupanya Kim Sau Hiap yang telah datang tuon kak Kim Tisya menegur kemudian apakah Su Hengku berada di sini kedatangan Sau Hiap sangat kebetulan baru saja Su Hengmu tiba di sini, kau telah menyusul tiba, cuma saja, cuma kenapa tukas Kim Tisya tak sabar. Aku ada urusan hendak pergi mencarinya, saat ini Chuong Gi sedang menemani tamu agung, aku rasa ia tak punya waktu sekarang, aku tak ambil peduli apakah Su Heng punya waktu atau tidak, pokoknya aku harus menemui dia sekarang juga sambil berkata anak muda itu menerjang kangsung ke dalam halaman rumah. Kalau memang begitu, biar kulaporkan kedatanganmu itu kepadanya seru Kan Jin cepat serea berkata ia segera bertepuk tangan dua kali. Dari balik kegelapan dengan cepat muncul dua orang lelaki kekar berbaju ringkas. Kepada kedua orang itu, Kan Jin berseru, Lim Ji, cepat kau laporkan kepada Chuong Gi bahwa Kim Sau Hiap telah datang berkunjung Lim Ji menyahut dan buru-buru beranjak pergi dari situ. Tak lama kemudian, si pedang kayu Gi Chuyong telah munculkan dirinya di depan mata. Belum tiba orangnya, suara teguran telah bergema datang. Sute, angin apa yang menghembusmu kemari? Benar-benar tumben, benar-benar tak kusangka, sewaktu melihat dalam bopengannya memeluk seorang wanita, ia segera berseru lagi dengan terkejut. Sute, siapakah perempuan itu? Apakah perempuan itu lagi dengus Kim Tisya Gusar? Lantas siapakah diadesak si pedang kayu? Lin-lin mendengar nama itu kanjin serta pedang kayu segera menjerit kaget, agaknya hal tersebut sama sekali tak terduga oleh mereka. Apakah Lin-lin sudah tertimpa suatu musibah? Tanya kanjin lagi dengan perasaan ingin tahu ia telah tewasa. Mana mungkin seru kanjin tak percaya? Lin-lin baru belasan hari mengingat dari gedung ini, bagaimana mungkin dia bisa mati Kim Tisya tidak menanggapi pertanyaan tersebut? Kepada si pedang kayu kembali ujarnya, aku sedang mencari Toa Suheng, tahukah kau dia berada di mana sekarang? Cepat beritahu kepadaku agak ngeri juga si pedang kayu melihat wajah seram dari adik seperguruannya itu, namun di luaran dia berusaha untuk menenangkan diri. Katanya cepat, Sute, kita tak usah membicarakan persoalan ini lebih dulu, mari biarku selenggarakan sebuah perjamuan untuk menjamu kedatanganmu, sampai di situ, ia pun berteriak keras, Hei, cepat kalian siapkan perjamuan untuk menghormati adik seperguruanku ini, tapi Kim Tisya tetap berdiri tak bergerak dari posisi semula. Kembali ia bertanya, Cepat katakan kepadaku di mana Toa Suheng berada sekarang. Aku ada urusan hendak mencarinya, Sute, mengapa kita tak membicarakan persoalan ini selesai perjamuan nanti sudah ku bilang aku tak akan bersantap. Ah, 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 ah. Hal ini mana boleh terjadi? Kita sudah lama tak karuan, dengan menggunakan kesempatan ini aku ingin berbicara sebaik-baiknya dengan Sute, mendadak Kim Tisya meloloskan pedang lengguat kiamnya, lalu berseru dengan gusar. Suheng, jika kau renggan berbicara jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam melihat kejadian ini. Buru-buru si pedang kayu memutar haluan menurut arah angin, katanya sambil tersenyum, Sute tak perlu gelisah, aku benar-benar tidak tahu di manakah Toa Suheng berada sekarang, tapi kalau Toh Sute ingin mencarinya segera, silahkan berdiam barang dua hari dulu di sini, tidak menolong nyawa sama dengan menolong kebakaran tukas Kim Tisya tidak sabar. Aku tak bisa menunggu terlalu lama. Si pedang kayu di Chuyong segera termenung berapa saat lamanya, setelah itu baru katanya, dalam tiga hari mendatang Toa Suheng pasti akan singgah di tempat ini, bila Sute bersedia tinggal di sini, bukankah kau akan segera bertemu dengannya sementara itu kan jin tidak mengetahui kalau antara sesama saudara seperguruan itu sudah terjadi perselisihan kalau semua dia merasa tak leluasa untuk turut menimbrung maka sekarang dia bantu membujuk. Kim Tisya berpikir sebentar sewaktu dianggapnya memang tak ada jalan lain, terpaksa dia manggut-manggut. Baiklah, kalau dalam tiga hari mendatang Toa Suheng belum muncul juga, akan kubakar tempat ini hingga rata dengan tanah. Sute, jangan gusar, jangan gusar dulu, buru-buru si pedang kayu berseru agak tergagap. Ya asambungan Jin Kim sau hiap jangan bergurau macam begitu, HMMM, aku tak ambil peduli, pokoknya apa yang telah kuucapkan, akan kubuktikan dengan kenyataan si pedang kayu segera mengajak Kim Tisya menuju ke ruang tamu. Pemuda itu mengenali kamar tersebut sebagai ruangan yang pernah didiami tempoh hari, tanpa terasa dia menundukkan kepala memandang sekejap wajah Lin-Lin, setelah itu menghela nafas panjang. Pedang kayu yang melihat hal ini, dengan cepat berseru, Sute, cepat baringkan dulu Lin-Lin ke atas pembaringan, biar ku tolong dulu apakah dia bisa tertolong atau tidak. Suheng tak perlu repot-repot. Maksud kedatanganku mencari toa Suheng tak lain adalah untuk menolong Lin-Lin. Baru sekarang si pedang kayu dapat menghembuskan nafas lega, sambil tersenyum dia pun berkata, biar ku periksa sebentar saja, kau tak usah khawatir. Baiklah, kau boleh memeriksanya, tapi dilarang menyentuh tubuhnya secara sembarangan. Si pedang kayu mencoba untuk memperhatikan beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, aku rasa Lin-Lin terluka oleh sejenis senjata rahasia beracun, kemudian tertotop pula jalan darahnya. Kim Tisya menjerit kaget. Serunya cepat, yaaaha, sudah pasti si tua bangka itu yang melakukan HMMM, bila aku bertemu dengannya, di kemudian hari, pasti akan kukuliti tubuhnya dan kucincang dagingnya. Sute, kau jangan salah menuduh orang, seandainya orang itu tidak menotok jalan darah Lin-Lin, mungkin selembar jiwa Lin-Lin sudah lama melayang dari tubuhnya, kalau begitu aku harus berterima kasih kepadanya. Tanya Kim Tisya tak habis mengerti. Yaaah, memang seharusnya begitu Kim Tisya menjadi sangat gembira, tanpa terasa dia pun semakin mempercayai si pedang kayu. Tanyanya lagi, Suheng, menurut pandanganmu apakah Lin-Lin masih bisa diselamatkan jiwanya paras muka? Si pedang kayu segera berubah menjadi amat serius katanya dengan nada sungguh-sungguh, soal ini, soal ini, aku tak berani sembarangan berbicara. Yaaah, asal lentera hijau itu sudah ku dapat, nyawa Lin-Lin pasti dapat tertolong, gumam pemuda itu. Begitu mendengar gumaman tersebut, tiba-tiba saja paras muka si pedang kayu berubah hebat, cepat-cepat dia mencari alasan untuk mengundurkan diri dari sana dalam keadaan begini, terpaksa Kim Tisya harus sabar menanti. Pada malam hari kedua itulah, di saat Kim Tisya sedang berjaga-jaga di sis Lin-Lin, mendadak dari luar menerobos masuk seorang pemuda yang berwajah tampan. Kim Tisya tak kenali orang ini, dengan langkah cekatan ia segera melompat bangun dan membentak, sobat, mau apa kau datang kemari? Bukankah kau hendak mencariku? Seru orang tersebut lantang. Tentu saja Kim Tisya tercengang sekali dibuatnya, dia segera balik bertanya, siapa yang hendak mencarimu? Jangan-jangankah salah mencari orang HMM, kau lah yang salah mengenali orang jengek orang tersebut sambil tertawa dingin. Tiba-tiba tangan kirinya meloloskan pedang dan langsung menusuk enggorokan Kim Tisya berada dalam keadaan tak siap. Kim Tisya segera terdesak mundur sejauh tiga langkah lebih ke belakang sebelum berhasil meloloskan pedang lengguat kiamnya. Kemudian sambil melancarkan serangan balasan, dia berteriak keras-keras, bagaimana sih orang ini? Sudah gila nampaknya. Hei, aku tidak mengenali dirimu, orang itu sama sekali tidak berbicara, dengan mulut membungkam secara beruntun dia melancarkan tiga buah seragan berantai yang segera mendesak anak muda itu kelaatkan setengah mati. Mimpi pun Kim Tisya tidak menyangka kalau orang tersebut begitu lihai, terpaksa dia harus mengeluarkan dua jurus serangan dari ilmu pedang panca Buddha untuk menyelamatkan diri dari ancaman bahaya maut. Terdengar orang itu berseru, HMMM, tak kusangka ilmu pedangmu kembali memperoleh kemajuan yang sangat pesat, Kim Tisya yang diserang secara terus-menerus akhirnya naik darah juga ilmu pukulan Taigoan Sinkang dan ilmu pedang panca Buddha segera dipergunakan secara bergantian. Belasan gebrakan kemudian, orang tadi sudah kena terdesak hebat hingga berada pada posisi di bawah angin. Kembali kedua orang itu bertarung belasan gebrakan, ketika orang itu mulai sadar bahwa kemungkinan untuk menang tak ada tiba-tiba saja dia melancarkan dua buah serangan gencar mendesak musuhnya, kemudian cepat-cepat dia melompat mundur dari ruangan dan berlalu dari situ. Kim Tisya pun tidak melakukan pengejaran, dia hanya berdiri termangu-mangu tak tahu apa yang harus diperbuatnya.